Nama saya Santoso, saya bekerja di Indonesian Visual Art Arkev, bagian perustakaan. Di surat kabar itu sekitar bulan Desember 2019, akhir itu di Wuhan itu. Di Wuhan akhirnya sampai di Indonesia itu sekitar tanggal 2 Maret, awal-awal Maret. Nah itu kita di Jogja sudah mulai menyikapi tentang pandemi itu, tentang virus itu yang begitu cepat menyebar. Akhirnya kita menyikapinya di bulan pertengahan Maret itu, layanan perustakaan dan layanan arsip. Salah satunya itu untuk menyikapi pandemi itu tidak berkembang. Karena ada pengunjung dan tamu, dan tamu pengunjung itu kita tidak bisa mendeksi dan tidak bisa apakah itu membawa ataukah kita yang membawa daripada membawa virus. Artinya daripada itu bisa menyebar, maka layanan ditutup. Kita kan banyak, sebenarnya banyak beberapa program yang pada tahun ini gitu, akhirnya semuanya itu ter-cancel. Walaupun itu ter-cancel, tapi kita ada beberapa program yang berjalan tetapi tidak melibatkan banyak orang gitu. Akhirnya kita bekerja di rumah, yang dilakukan adalah apa yang dikerjakan, yang bisa dikerjakan dibawa ke rumah, maka itu akan dikerjakan di rumah. Di bagian perustakaan itu, dari sistem, sistem yang lama itu akan diperbarui ke sistem yang baru, yaitu sistem yang jendana ke sistem bulian, yaitu ke sembilan, dengan versi yang lebih baik lagi, data-data itu harus di cross-check dari yang lokal dan yang publik. Nah, itu data-data itu nanti akan diimpor ke selim yang lebih tinggi. Jadi kita memang di rumah itu tidak mengerjakan sesuatu, cuma kita berpikir, akhirnya kita berpikir bagaimana kelanjutan dari pekerjaan itu. Pandemi itu tidak bisa diprediksi, akhirnya gitu kan, semakin berkembang, berkembang, berkembang gitu kan. Jadinya kita menyiasati dengan pekerjaan di rumah, yaitu work from home, itu istilahnya yang keren gitu kan, yang sudah familiar gitu kan. Akhirnya itu, itu kita pakai media yang sekarang itu pakai Zoom dan sebagainya itu, untuk itu berapat atau kontrol pekerjaan gitu. Nah, itu bisa update-update lewat, lewat-lewat daring itu, apakah itu cuma say hello dan sebagainya, karena ternyata di rumah itu juga kangen dengan teman-teman. Di respon dari kampung itu juga akhirnya banyak yang merespon, akhirnya banyak yang istilahnya lockdown. Seperti kampung saya yang ada di pinggiran kota gitu, itu beberapa jalan masuk itu cuma ada jalan pintu, satu pintu gitu. Jadi kita akhirnya kita bekerja, itu memang bekerja yang dibawa dari pekerjaan dan pekerjaan yang ada di kampung, menuntut kampung juga ada pekerjaan karena kondisinya COVID ini yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dan salah satunya juga kita mensiasati diri kita sendiri karena gangguan-gangguan, bukan gangguan mungkin ya, tapi banyak-banyak apa ya, banyak-banyak godaan kalau bekerja di rumah itu juga. Nah itu termasuk resek-resek, aktivitas yang lain, ataukah akhirnya kita tidur dan ketiduran gitu kan, nah itu termasuk godaan-godaan yang sangat-sangat berat juga. Selain itu juga ada sebagai manusia sosial gitu kan, kita berkumpul dengan tetangga, berkumpul dengan kerabat di sekitar situ gitu kan, akhirnya kita juga mengikuti pola-pola yang ada di masyarakat tersebut, di kampung tersebut. Berita-berita nasional maupun daerah, ataukah itu kebijakan-kebijakan yang, kebijakan-kebijakan pemerintah tentang COVID itu, sampai seberapa perkembangannya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk bekerja kembali ke kantor. Itu selama, setelah satu bulan kita di rumah, akhirnya kita kembali ke kantor. Dan itu sistemnya, akhirnya kita bekerja dengan satu hari kerja, satu hari kita di rumah. Akhirnya kita sepakati, walaupun itu akhirnya berkembang. Berkembang dengan melihat situasi kembali, kita akhirnya bekerja full gitu kan. Akhirnya kita bekerja full itu di bulan-bulan, bulan-bulan itu puasa sih, masih puasa. Akhirnya bekerja di kantor sepenuhnya, ya kita bekerja sepenuhnya di kantor, walaupun itu masih layanannya masih tutup. Kita mengerjakan beberapa yang kemarin, tinggalan kemarin itu banyak sekali gitu kan. Salah satu pekerjaan kita dari inventarisasi sampai sampul dan labiling. Selain itu juga karena kita ditinggal agak lama tidak mengantor, akhirnya banyak beberapa debu yang sudah menyelinap di beberapa buku gitu kan. Seperti istilah kita yaitu arsip walkout, yaitu arsip-arsip, ataukah itu arsip, ataukah itu bahan yang pustaka, itu yang masih ngedon di ruangan depo gitu, istilahnya depo. Itu kita keluarkan, kita klasifikasikan lagi. Juga kita mengerjakan yang lain, seperti kita mereview buku untuk newsletter gitu. Kemarin ada beberapa buku yang harus direview untuk newsletter kita yang terbitan dua bulanan itu. Selain itu kita juga awal-awal di bulan Juni kita juga mengajakan newsletter lagi yang dua bulanan, yaitu tentang kita ada termasuk sorotan pustaka dan sorotan pustaka itu kita menyoroti kabar perpustakaan. Bagaimana kabar perpustakaan baik di nasional ataupun di regional gitu, perkembangannya bagaimana siasatnya di masa covid itu bagaimana. Nah itu kita cari infonya, baik itu yang dilakukan perpustakaan dari pemerintah ataukah itu dari non-pemerintah. Masa pandemi itu semuanya tutup sih, kita tutup tapi ada yang beberapa pemerintah, kalau yang non-pemerintah itu semuanya tutup di masa pandemi dan pemerintah juga tutup. Tapi ada beberapa pemerintah daerah yaitu dari provinsi DIY itu kita menanyakan bahwa di pemerintah daerah perpustakaan dan dinas perpustakaan dan arsip daerah itu Menyiasati dengan salah satunya cuman mengembalikan buku yaitu dengan sistem cuman mengembalikan di depan kantor gitu. Akhirnya tidak bisa diprediksi kapan itu akan berakhir. Akhirnya kita membuka, membuka layanan tetapi dengan janjian gitu. Ya jadi kalau yang kedua memang dibatasi. Orang yang akan berkunjung itu dibatasi tidak, paling tidak sehari dua gitu. Pembatasan untuk layanan gitu sih. Kalau untuk memperkuat memang sekarang dunia-dunia digital harusnya memang kita ada beberapa pengalian integrasi dari yang text book gitu ke beralih ke e-book gitu kan. Walaupun itu tidak semua terjangkau karena itu harus ada fasilitas internet gitu kan. Terima kasih telah menonton!